Berhasil mengolah sampah, styrofoam, dan kulit jeruk menjadi bahan bakar alternatif ramah lingkungan dengan peralatan sederhana. Lima siswi mandua ponorogo menyambat medali perak. Temuan ini juga sekaligus menjadi solusi sampah dan limbah styrofoam. Berawal dari tugas penelitian dari sekolah, lima siswi madrasa alia negeri dua ponorogo ini akhirnya berhasil mengolah limbah dan sampah styrofoam dan kulit jeruk menjadi bahan bakar alternatif yang ramah lingkungan. Apalagi mereka menemukan banyak sampah bungkus nasi dan snek dari kantin berbahan styrofoam yang sulit terurai. Cukup dengan peralatan seadanya seperti kompor gas, kaleng bekas, serta limbah dan sampah yang siap diolah, para pelajar ini kemudian melakukan destilasi atau penyulingan sederhana. Dengan komposisi 1 banding 1 untuk styrofoam dan kulit jeruk dalam waktu 10 menit, penyulingan sederhana dengan kaleng bekas ini menghasilkan bahan bakar alternatif yang siap digunakan. BICU-IRL atau bahan bakar alternatif ramah lingkungan yang bisa digunakan dari proses destilasi sederhana menggunakan bahan dasar styrofoam dan kulit jeruk. Hal ini bisa mengurangi atau mereduksi sampah styrofoam yang ada di masyarakat, sampah kulit jeruk, kan itu sebelumnya tidak kita perhatikan, terus styrofoam itu juga ramah terurainya. Hal ini bisa menjadi solusi atau jalan keluar untuk mengurangi sampah-sampah yang ada di lingkungan sekitar. Karya ini akhirnya berhasil memenangkan medali perak dalam ajang Indonesia International Invention Expo 2022. Mereka juga akan terus mengembangkan temuan ini untuk membantu mencari solusi sampah di masyarakat. Limbah styrofoam dan limbah kulit jeruk itu menjadi satu ternyata berpotensi untuk membuat bahan bakar. Nah caranya itu dengan cara destilasi sederhana, karena destilasi sederhana itu tidak menimbulkan asap atau residu atau polusi, jadi bisa dikatakan ramah lingkungan. Reset ini kita cari dari sekitar satu bulanan. Akhirnya riset kami yang pembuatan B2RL itu, kita ikutkan lomba di E3EX 2022 yang mengadakan EYSE dan kita mendapatkan medali silver. Meski bisa digunakan sebagai pengganti minyak tanah, bahan bakar alternatif ramah lingkungan ini masih memerlukan inovasi tambahan untuk bisa digunakan secara massal. Hanya saja langkah para pelajar ini bisa menjadi solusi untuk memanfaatkan limbah dan sampah yang ada di lingkungan. Ega Patria, JTV, Ponorogo